Yang pemerintah ratusan warga korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang tinggal di tenda pengungsian mengeluhkan konsumsi yang diberikan. Sementara warga yang menirikan tenda mandiri justru mengaku belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Memprihatinkan, begitulah kondisi warga korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki yang tinggal di pengungsian mandiri di perkebunan desa Waihula, Flores Timur, NTT. Mereka memilih tinggal di tenda terpal seadanya yang dibangun sendiri di tempat aman karena jarak menuju posko pengungsian pemerintah sangat jauh, sekitar 18 km dari rumah warga. Di hari ketiga pasca erupsi, para pengungsi mengaku belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Untuk mengisi perut, mereka hanya mengonsumsi pisang dan ubi yang dipetik sendiri dari kebun. Selain kebutuhan makanan dan asupan gizi bagi anak-anak, warga juga membutuhkan air bersih serta perlengkapan tidur seperti selimut mengingat cuaca dingin di malam hari. Di lokasi berbeda, warga yang menempati posko pengungsian di SMA Negeri 1 Tite Hena mengeluhkan soal menu makanan selama berada di pengungsian yang hanya disediakan nasi, telur, dan mie instan setiap harinya. Menanggapi keluhan para korban erupsi, Menteri Sosial Syaifuloh Yusuf memastikan akan segera menyeluruhkan bantuan secara merata. Tugasnya Kemensos adalah memberikan dukungan untuk permakanan, kemudian pakaian untuk ibu-ibu dan anak-anak utamanya, kemudian juga dukungan tempat pengungsian berupa tenda. Dan Kemensos sudah punya 668 titik lumbung sosial di dekat rawan bencana. Kolom erupsi gunung Lewatobi laki-laki berlangsung terus-menerus sejak Kamis Dinihari. Masyarakat yang terdampak hujan abu diimbau memakai masker, guna menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. Jonda Gomez melaporkan dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!